Minecraft 1.18 udah rilis dengan fitur-fitur yang luar biasa amazing Nah disini walaupun begitu terdapat beberapa hal yang mungkin tidak disengani oleh para player Dengan fitur-fitur ini Dan berikut adalah 7 hal yang dibenci oleh player pada Minecraft 1.18 Dan ini menurut pendapat gue Entah mereka benar benci atau enggak Tapi ini menurut pendapat gue sendiri Dan seperti biasa sebelum dimulai Like dulu videonya 1 like sama dengan 1 dukungan Kita tinggalkan 5.000 like Bisa kali ya Dan kalau kalian suka kalian akan klik tombol subscribe-nya Dikit lagi 8.000 subscriber Dan kalau udah 800 kita bakalan Q&A Oke Jadi ya langsung aja kita ke videonya Dan ya Yang pertama adalah Goud Ya sebenarnya ini 1.17 sih Tapi kenapa gue bilang di 1.18 Goud ini dibenci Dikarenakan mountain generationnya bro Mountain generation Minecraft 1.18 atau 1.18 itu luar biasa amazing stunning keren banget Tapi dengan mountain generation yang ini Bakalan membuat Jurang jauh lebih curang Dan lebih tinggi tentu saja Dan dengan kehadiran Goud ini Nyawa kita akan terancam Sekalau kita tidak memiliki perlengkapan yang khusus Untuk ya Bertahan jadi dari fall damage Entah itu water bucket Entah itu alytra Atau apapun lah Jadi kalau kalian gak memiliki persiapan apa-apa Kalian lagi di Yap Di ujung jurang Dan bener-bener di ujung nih guys Dan kalian gak jatuh Karena kalian yang ngapain bunuh diri ya kan Tapi tiba-tiba ada Goud yang menunjul kalian Knockback dari Goud gak main-main guys Dan itu bisa membuat kalian jatuh Tapi kalau kalian punya alytra ya Kalian bisa kayak freestyle kayak gue sekarang Keren ya kan Apalagi kalau masuk ke dalam cave Itu kalian bisa terbang sejauh Manapun tergantung skill kalian dalam menggunakan alytra Tapi hati-hati aja Karena akan berakhir kemungkinan seperti ini Oke yang kedua adalah Drapstone Cave Stalagmite, Stalactite Ini ngeri banget Dan dibenci para player Jangan bohong Oke pada minecraft 1.17 Drapstone Cave itu belum ada guys Ya belum ditambahkan Karena ada sedikit masalah dalam menambahkannya Atau memang ditunjukkan untuk 1.18 Tapi ini Ini Stalagmite dan Stalactite ini Ini mampus berbahaya banget guys Ini kayak unfilled Tapi di dalam gua Dan ada kemungkinan jatuh Ya tepat di atas kalian Jadi kalau kalian darah tinggal berapa health tebar lagi Misalkan kalian dikejar oleh creeper Lalu diledakkan Tapi kalian masih selamat Tapi tiba-tiba ini Stalagmite dan Stalactite jatuh di hadapan kalian Pertama jatuh di depan kalian Who kaget Tiba-tiba di atas kepala kalian Wow mati Jadi ini mau ngacau banget seriusan Dan orang benci banget dengan ini Tapi gua gak benci sih Karena gua Gua jago Ya gak jago juga sih Cuman Ya gak tau sih Mungkin di survival ke depannya Gua bakal mati karena ini Jadi gua take back kata-kata gua balik ya Gua ambil kata-kata gua balik ya Gua ralat ya guys Sorry Oke yang ketiga dan keempat Eh ya dua Yang pertama itu Yang ketiga sorry Itu gelap Ini gelap banget guys Seriusan Satur tik 18 Itu kalau kalian pake shader yang gelap Kayak gua shielders Atau gak pake shader aja Itu udah gelap banget Seriusan gelap banget Dan disini areanya itu gede luas banget Nah yang keempat apa bang Yang keempat itu Mob dimana-mana guys Dikarenakan cave terbuka Area yang gelap Pastinya mob bakalan spawn disitu Creeper Zombie Skeleton yang paling bahaya Di antara semuanya Creeper bahaya sih Cuman Kita masih bisa was-was Tapi kalau skeleton itu Agak susah dilawan Itu mengerikan banget Apalagi gelap Kalian gak tau mereka dimana Tiba-tiba Baikin aja kalian ditembak Dan menggunakan anak panah oleh skeleton Tiba-tiba gitu Kalian gak tau apa-apa Dan darah kalian gak ya 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 Gitu lah Kalian bakalan lebih mati kok Di cave sebesar ini Dan segelap ini Jadi Mob bakalan lebih banyak spawn Bakalan mengarah muni kalian Mengurung-urungin kalian Mengeroyok kalian Dan kalau Paling parah itu Dikeroyoki oleh creeper Itu Wow Sangat-sangat sulit ya Jadi Ini Memang benar-benar Mengerikan banget guys Serius Ini mengerikan banget Kalau kalian gak jago Dan mempertahankan diri Dari cave sebesar ini Lebih baik ganti modenya Ke peaceful mode Karena kalau peaceful mode Gak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan Tapi kalau kalian bermain normal Easy Bahkan hard Itu ya Siap-siap aja Beberapa detik Setelah kalian masuk ke dalam cave Jawakanlah makalah melayang Jadi Pastikan kalian menggunakan perlengkapan Bahkan disini Gue pakai full netherite Tapi retak aja Kewalahan banget Dengan mob-mob yang ada pada cave ini Karena cave ini gede banget Peluang mereka spawn juga lebih tinggi Dan Mereka main yang keroyokan Jadi Gue saranin main peaceful aja dah Kalau kalian pengen santai Jadi kalian pengen tangan-tangan Ya itu boleh Dan bukan cuma itu Dikarenakan cave yang gelap begini Peluang kalian untuk jatuh Itu jauh lebih tinggi Entah itu jatuh Dikarenakan knockback dari mob Tembakan skeleton Atau ludakan creeper Jadi Kalian gelap Gak tau apa-apa Tiba-tiba udah jatuh Kalian mau letakkan water bucket Bingung dimana Karena gelap Jadi gak terlalu jelas ya kan Jadi ya Emang gelap Plus mob dimana-mana ini Sesuatu yang luar Biasa dibenci Gue sendiri benci sih Karena Tadi aja gue Walaupun cuma Ya praktek ya Itu Mengerikan banget Oke Yang kelima Village pada minecraft 1.17 ke bawah Itu mudah banget dilihat Namun untuk versi yang kali ini Itu agak susah Untuk di spot ya guys Karena ada kemungkinan Village tersebut terdapat Di dalam pegunungan Ataupun di luar pegunungan Dan disini Untuk masuk ke dalam Village tersebut Entah itu untuk Ngeluting Atau tinggal sementara Itu akan jauh lebih sulit Bakalan jauh lebih ribet Bakalan jauh lebih lama Membutuhkan waktu yang lama Karena Ya harus manjat gunung Turun gunung lagi Untuk masuk ke dalam Village Dan itu bener-bener Sesuatu yang Aduh kesel banget Disini aja gue Udah mendapatkan Dua Village Dalam satu pegunungan Gue dikelilingi bukit Dan terdapat dua Village Ya Seat yang gue review Kemarin guys Jadi Ya Sebenernya Village itu Nggak jarang ditemukan Tapi susah untuk Dapatkan Ngerti gak sih kata gue Jadi mereka ini ada Cuman kalau kita lihat Mereka ini terhalang Terhalang oleh gunung kah Tergalang oleh ini kah Tergalang oleh itu kah Pada update kali ini Jadi ya Kalau kalian ingin menemukan Village Cari aja di Plains Bayum Karena Ya Bakalan lebih mudah Untuk di spot Tapi kalau bayang-bayang Yang lain Ya Serah kalian Oke Yang keenam adalah Kalau kalian Mati Misalkan Kalau mati Di Teram Cave Ini kondisinya Itu bakalan Buat kalian Knowing banget Mengapa Karena Looting kalian Atau barang-barang kalian Itu ya Berserakan semua Karena kalian mati ya kan Dan untuk mengambilnya Kalian harus masuk ke dalam cave lagi Cave segede ini Harus masuk Demi mengambil barang-barang Yang kalian dapatkan Dan yang lebih parah lagi Item Item-item yang udah kalian drop Karena akan mati Itu akan di spawn Kalau kalian Gak secepat mungkin Ngambilnya Jadi kalau Jarak spawn Dan jarak kalian mati Itu jauh Mampus kalian Seriusan Karena gak lama Gak sih Bukan satu jam Item di spawn Tapi Sekitaran 5 menit Pada chunk Yang terloading Maksud chunk Looting itu apa bang Ya seperti yang gue pernah jelasin ya Itu chunk Yang berada Dekat kalian Tapi dikarenakan Cave-nya Dalam Dan dikarenakan Cave-nya itu Luas Kalian bakalan Ngeload chunk Tanpa kalah sadari Dan item kalian Bakalan lebih cepat di spawn Jadi It's pain ini ya Jadi Ya Selamat Kalau kalian mati Pada cave Dan cliff update Part 2 ini Atau saat Torque 14 Item kalian Kemungkinan besar Langsung di spawn 5 menit loh guys Antara loaded chunk Dan kalian Mengambil item kalian 5 menit Itu Lumayan cepat ya Karena 5 menit itu Bukan waktu yang lama Kalau kita perhatikan Apalagi kalau Cave-nya itu Bener-bener dalam banget Dan Chownnya udah ke loading Ya Selamat Item kalian Makan gak ada Apalagi kalau itemnya berharga Yaudah Gak akan balik lagi Oke Yang terakhir Adalah Build up Kalau kalian mining Ke level yang rendah banget Y level Misalkan Minus 10 Minus 20 Atau minus berapa itu Dan dikarenakan Kasihkan mining Kalian lupa Cara kembali ke atas Gimana Bro Y level paling rendah Itu Minus 64 Tapi minus Minus 64 Jadi Bukan minus 0 lagi Tapi Minus 64 Ya gak ada minus 0 Sorry Minus 1 Eh bukan minus 1 Jadi Ya Kalian udah dalam banget Dan kalian pengen naik ke atas lagi Itu mampus Susah banget Kalian lihat aja tuh Itu adalah cahaya matahari Dan gua harus ke situ Untuk keluar dari gua ini Dan kalau tangkapan kalian Atau mining kalian Cuma sedikit Dan kalian harus ke luar Hmm Selamat Bakalan membutuhkan Waktu yang luar biasa lama Kalau pakai blok Naik ke atas gini Kan ribet banget Jadi kan Emang harus bener-bener parkur Dari atas sampai Dari bawah Sampai ke atas Kalian bisa lihat ini Y level paling rendah Adalah minus 64 Jadi Kalau kalian udah dalam banget Tanpa kalian sadari Kalian itu udah Terlalu dalam Sampai-sampai Bakalan kesetan banget nanti Untuk naik ke atas kembali Jadi hati-hati guys Untuk Cave dan Clive Update Di part 2 ini Kalau mining Jangan terlalu dalam Cari aja yang udah dekat Dengan surface Dan Tenang aja Demon masih bisa ada Kalau disitu Walaupun agak segitu jarang ya Kalau di atas-atas gitu Biasanya kan demon Di bawah-bawah ya guys Di level rendah Tapi Gua trik Dan solusinya Kalau kalian Gak mau ribet Banget naik ke atas gitu Ini trik Luar biasa Fantastic Amazing Banget Literally So Cool AF Jadi ya Triknya itu menggunakan Enderpull Stasis Chamber Kalian pasti ngerti Masuk gua kan Enderpull Stasis Chamber Itu gimana Dan dikarenakan Gua lagi pengen Kasih tau kalian Kebukan kasih tau Cara bikinnya gimana Simple banget Dan battle Ini yang gua buat Enderpull Stasis Chamber Yang java Dan petrog bisa Tapi ada Ya Bangunannya sendiri Atau ada buildingnya sendiri Jadi building Stasis Chamber Petrog Itu beda guys Jadi kalau Minecraft java Kayak gini Kalau Minecraft petrog Kalian ada tutorial di youtube Oke Oke Caranya yang pertama Kalian gali 8 blok dalam Ini di rumah kalian ya Jangan sampai ada mob yang menyentuhnya Letakkan soul sand Letakkan air Di tempat yang paling atas Setelah itu tunggu sebentar Untuk airnya jatuh ke bawah Lalu disini Kalian berikan kelp Dari bawah Sampai ke atas Nah disini Petrog Gak usah letakkan kelp Di atas soul sand ya guys Makanya gua bilang gak bisa Lalu Kalian hancurkan kelpnya Nah disini Beber per detik kemudian Bubble up Dan kalian berikan melampung ke atas Setelah itu Kalian letakkan daylight sensor Seperti ini Lalu trapdoor Seperti ini guys Nah setelah itu Kalian lempar Enderpearl Ke area yang gak kena Dengan blok-blok Di sekitarnya Dan usahakan Seperti gua bilang tadi Jangan di tempat Yang ada mob Karena kalau mob Menginjak tempat Enderpearl Stasis chamber kalian Tanpa kalian sadari Kalian bakal keteleport balik Jadi hati-hati Buatlah perlindungan Untuk stasis chamber ini Nah disini Kalian bisa pergi Mining Sesuka hati kalian Dan pada waktu malam hari Kalian bakalan kembali lagi Ke tempat asal kalian Atau ke tempat Kalian melempar Enderpearl itu Dan ini tips Yang luar biasa Useful Tapi perlu kalian catat Kalau pagi hari Aktifkan Seperti ini guys ya Yap Warnanya Seperti itu Dan Tapdoor Seperti itu Biar gak apa Biar nanti Gak salah-salah Karena kalau salah ya Bakal Gawat Nah dengan trip itu Kalian bakalan bisa Mining sesuka hati kalian Dan pada malam hari Kalian bakalan ke teleport Balik ke rumah kalian Atau ke tempat Kalian melempar Atau membuat Enderpearl Stasis chamber itu Tanpa perlu Mendaki setinggi ini Pada update terbaru ini Ini useful Beneran useful Dan dengan trik tadi Enderpearl Stasis chamber Gue akhiri video ini Dadah Have a nice day Terima kasih